Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Akhirnya Ustaz Idilal dapat berjumpa kembali dengan kalian Anak-anakku kelas 4 Yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Hari ini kita akan belajar materi kemuhammadiyahan Yaitu tentang Kiai Haji Ibrahim Kiai Haji Ibrahim adalah ketua Muhammadiyah Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan Artinya Kiai Haji Ibrahim adalah ketua Muhammadiyah kedua Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Ibrahim adalah adik kandung dari Siti Walidah Yaitu istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Jadi Siti Walidah dan Kiai Haji Ibrahim merupakan satu saudara Yang mana anak kandung dari Kiai Haji Muhammad Fadil dan Nya Imas Kiai Haji Ibrahim mulai mempelajari Al-Quran pada usia 5 tahun Dan langsung berada di bawah asuhan orang tuanya Yang juga seorang pengajar agama Dan Kiai Haji Ibrahim pada usia 17 tahun Telah menunaikan ibadah haji Yang ia lakukan selama 7 hingga 8 tahun Karena itu ia ahli dalam ilmu Al-Quran Kiro'ah dan bahasa Arab Sepulang dari Mekah Kiai Haji Ibrahim mengajar Memberikan pelajaran kepada masyarakat Ada dua metode mengajar Kiai Haji Ibrahim Yang pertama adalah sorogan Yaitu dengan mengajar murid satu persatu secara bergantian Sorogan ini dilakukan pada pagi hari Dari mulai pukul 7 pagi hingga 9 pagi Dan metode mengajar yang kedua adalah Weton Yaitu di mana Sang Kiai atau Kiai Haji Ibrahim Membaca kitab kuning Sedangkan santrinya Melingkar dan mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ibrahim Dengan memegang kitab kuning masing-masing Metode weton ini dilakukan pada sore hari Kira-kira setelah asar Hingga menjelang maghrib Kiai Haji Ibrahim ketika menjadi pimpinan Muhammadiyah Ditunjuk langsung oleh Kiai Haji Ahmad Ahlan Penunjukan ini tepatnya Terjadi pada bulan Maret tahun 1923 Penunjukan Kiai Haji Ibrahim Bukan karena Kiai Haji Ibrahim adalah saudaranya Bukan karena Kiai Haji Ibrahim adalah saudara dari istrinya Tetapi Kiai Haji Ibrahim ditunjuk Karena Kiai Haji Ibrahim adalah seorang ulama yang terkenal Mempunyai pribadi yang baik dan terkenal Seorang yang amanah Dan setelah memimpin Muhammadiyah telah mengalami banyak perkembangan Perkembangan paling besar Yaitu ada di Jawa dan Madura Kiai Haji Ibrahim mempunyai banyak keberhasilan Ketika memimpin Muhammadiyah Yang pertama adalah mendirikan sebuah badan usaha Bernama Fons Dahlan Fons Dahlan ini mempunyai banyak kegiatan Yang pertama adalah membiayai sekolah Bagi anak-anak miskin Yang kedua adalah mengadakan sunatan masal Dan yang ketiga adalah mengadakan perkawinan Bagi putra-putri Muhammadiyah Yang kedua Ia mendirikan Ut Khef Sermi Badan usaha ini adalah badan usaha Untuk menerbitkan buku-buku sekolah Muhammadiyah Dan yang ketiga adalah mendirikan kooperasi Yang bernama Kooperasi At-Takirat Yang mana kooperasi ini bertujuan untuk mencarikan dana Bagi Muhammadiyah, Aisyah, Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Umat Dan bagian tablik Begitulah kisah singkat dari Kiai Haji Ibrahim Seorang ulama besar Ulama terkenal pada masanya Yang menjadi pemimpin Muhammadiyah Dan telah terbukti ketika kepemimpinannya Muhammadiyah menjadi besar Sebagai seorang ulama Ia juga pandai dalam mengatur organisasi Baik Mungkin itu dari Ustadz Mudah-mudahan bermanfaat Setelah ini kalian bisa mengerjakan Apa yang ada di Google Form Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih